Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat kita membuat akun Google Maka nanti kita akan diberi sebuah ruangan Untuk menyimpan data kita Ruangan tersebut atau tempat penyimpanan data tersebut Berada di komputernya Google Di servernya Google, tidak di HP kita Nah itu berupa apa? Tepat penyimpanan data tersebut Adalah berupa aplikasi yang namanya adalah ini Google Drip Google Drip ini adalah aplikasi untuk menyimpan data-data kita Yang ditempatkan di servernya Google Lalu ukurannya berapa? Ukuran dari Google Drip ini adalah 15 GB Jadi lumayan ya teman-teman Daripada data-data kita disimpan di HP Yang bisa-bisa membuat HP kita penuh Maka bisa kita pindahkan atau kita cadangkan di Google Drip tersebut Nah kalau di HP teman-teman belum ada aplikasi Google Drip ini Maka teman-teman bisa menginstalnya ya Menginstalnya dari Playstore Jadi kita buka Playstore Terus disini kita ketuk menu pencarian Lalu disini Di pencarian ini kita ketik Google Drip seperti ini Maka nanti akan ada aplikasi yang namanya Google Drip ini Ini silakan teman-teman install ya Nah setelah di-install teman-teman Mari kita lihat Google Drip kita ya Jadi ini saya bukanya Google Drip saya Nah ini adalah halaman Google Drip saya teman-teman ya Ini halaman Google Drip yang baru ya Jadi belum ada isinya sama sekali Nah sekarang kita lihat ya berapa ukurannya Caranya adalah dengan kita ketuk ini garis 3 ini ya Kita ketuk Setelah itu nanti kita lihat disini teman-teman ya Disini ada ukuran sebesar 15 gigabit yang diberikan Google secara gratis Untuk kita untuk menyimpan data-data kita Yuk ini nanti kita gunakan teman-teman ya Google Drip ini Jadi kalau tidak kita gunakan emang-emang teman-teman ya Karena lumayan ukurannya 15 gigabit Nah sekarang bagaimanakah cara menggunakannya Nah caranya adalah sebagai berikut teman-teman ya Jadi kita mulai dari kita mengetuk Ini menu beranda ini teman-teman ya Ini kita ketuk Setelah itu nanti disini ada Tanda atau tool plus ini Menu plus ini ya Nah ini Ini kita pakai untuk membuat Sesuatu yang baru ya Nanti kita coba saja ya Isinya apa Kita ketuk baru ini Nah disini kita bisa Mengupload ya Bisa membuat folder Bisa mengupload file ya Bisa memindai dan sebagainya ini teman-teman ya Bisa membuat Google dokumen Membuat text ya Data text Bisa membuat data seperti Excel Bisa membuat seperti PowerPoint teman-teman ya Ada Google Slite ini seperti mirip PowerPoint Ini mirip seperti Excel Ini mirip seperti Microsoft Word teman-teman ya Jadi lengkap teman-teman ya Isi daripada Google Drive ini Nah untuk menguploadnya Nanti kita akan menggunakan Menu ini teman-teman ya Upload ini Kita coba ya Kita coba kita upload File dari HP saya Nanti saya cadangkan di Google Drive ini teman-teman ya Kita klik upload Lalu kita cari di galeri saya Di sini ya Misalkan ini ya Ini saya upload Gambar ini Dan ini ya Lalu kita Ketuk centang ini Yang atas ini ya Kita ketuk centang ini Setelah memilih kita ketuk centang Dan uploadnya sudah selesai Sekarang kita lihat teman-teman ya Filenya Dengan cara Kita buka ini teman-teman ya Nah kita buka file managernya ini Kita klik tok Nah sudah berhasil masuk teman-teman ya Dua file yang ada di HP saya Sudah saya upload di Google Drive ini Jadi seperti itu teman-teman Caranya kita Mengupload file dari HP ke Google Drive Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh